Pertanyaan nomor 1 Hewan Apa saja Yang kalian lihat Di video itu Nomor 1 itu ya Hewan apa saja Hewan apa saja Yang kalian lihat Di video itu Nanti kalian harus melihat Hewan Hewan itu apa Binatang Apa saja yang kalian lihat Nomor 1 ya Sekarang nomor 2 Kalian lihat di video Anak-anak belajar Naik kuda Jadi di tawang mau itu cukup banyak kuda Kalian bisa juga Naik kuda disana Pertanyaan nomor 2 Mengapa anak-anak Ingin belajar naik kuda Mengapa Anak-anak Mengapa Anak-anak Ingin belajar Naik kuda Mengapa Anak-anak ingin belajar naik kuda Sudah Nomor 3 ya Ya bu Apa yang kita butuhkan Untuk menunggang kuda Menunggang Sama dengan To ride A horse Naik Sama ya Menunggang Apa yang kita butuhkan Untuk menunggang kuda Menunggang Menunggang Ya Ride a horse Naik kuda Oke Pertanyaan nomor 4 Apakah Fungsi Fungsi Pohon Tin Ya Apakah fungsi Pohon Tin Apakah Fungsi Fungsi Pohon Pohon Jadi Kalau kalian lihat di video Mereka menunjukkan Ada pohon Tin Ya Ada pohon Bernama Pohon Tin Ok So you need to find out Harus kalian cari Ada pohon Tin What is the function Ya Fungsi Nomor 5 Terakhir Jadi hanya 5 soal saja ya Sayuran Apa Yang Bolang Ambil Well Bolang Is actually Bolang Stands for Bocah Bocah Kid Bocah Petualang So The Adventurer's Kid Ya Jadi Bocah Petualang So The kid Who Loves To Have An Adventure Itu namanya Bolang So It stands for Bocah Petualang Ya Bolang Saya ulangi ya Nomor 5 Sayuran Apa Saja Yang Bolang Ambil Bersama Teman Teman Ya Sayuran Apa Saja Yang Bolang Ambil Bersama Teman Teman Halo Mbak Carol Halo Ibu Apa Kepal Sehat Mbak Carol Mbak Carol Langsung Bergabung Ya Kita Akan Melihat Kita Akan Melihat Video Ya Kita Akan Melihat Video Tadi ya Untuk Bolang Nah Kalian Harus Menjawab Pertanyaan Ya Kalian Harus Menjawab Pertanyaan Ini Untuk Mbak Carol Saya Kirimkan Pertanyaannya Ya Sebentar Bisa Lagi Nomor Bagaimana Mbak Zabu Bisa Lagi Nomor Lima Nomor Lima Bisa Sayuran Apa Yang Bolang Ambil Dari Teman Teman Bisa Bisa Ya Sayuran Apa Sayuran Vegetables Ya Oke Sekarang Ya Yang Nomor Lima Ambil Bersama Atau Dari Teman Teman Ambil Bersama Ambil Bersama Teman Teman Ya Jadi Bolang Dan Teman Temannya Kan Mengambil Sayuran Ya Ambil Bersama Teman Teman Ya Oke Sekarang Saya Share Screen Ya Kita Cek Dulu Apakah Ada Suaranya Atau Tidak Ya Oke Sebentar Kita Cek Ya Suaranya Ada Atau Tidak Iya Gimana Tapi Sudah Mirip Koboy Belum Bagaimana Apakah Kalian Dengar Suaranya Ya Ada Ya Oke Baiklah Sekarang Kita Lihat Cari Jawabannya Ya Cari Jawabannya Oke Mbak Carol Pertanyaannya Sudah Saya Kirimkan Ya Oke Kita Menyimak Dulu Hari Hari ini Kami akan Menemani Bayu Dan Bapaknya Untuk Menggiring Kambing-kambingnya Tidak Terlalu Jauh Kok Hanya Memerlukan Rumputan Yang Luas Kami Bawa Kesini Supaya Mereka Makan Dengan Puas Nah Kalau Sudah Gemuk Bisa Dijual Untuk Hewan Kurban Kebetulan Bayu Ingin Belajar Berkuda Dengan Kami Jadi Sekalian Saja Kita Bawa Kudanya Untuk Menggiring Kambing-kambing Ini Oh Iya Daerah Kami Adalah Daerah Wisata Banyak Pengunjung Yang Ingin Merasakan Sensasi Menunggang Kuda Itu Sebabnya Bayu Ingin Belajar Berkuda Supaya Bisa Menemani Pengunjung Yang Datang Tunggu Sin J sonra Tok Tunggu Mati 件 Tunggu 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 Kuda bisa menjadi sahabat manusia juga loh Asalkan dirawat dan dijaga dengan baik Tapi menunggang kuda ternyata gak semudah kelihatannya Yang paling utama kita butuhkan adalah keberanian Setelah berani naik ke punggung kuda Baru deh kita bisa mengendalikannya Pegang yang kuat ya supaya kamu tidak jatuh Tenang saja kawan Walaupun kami berdua naik ke punggungnya Dia tetap mampu untuk berlari kok Soalnya hewan besar ini memiliki otot kaki yang sangat kuat Selain mampu menahan beban berat Kuda juga mampu tidur dalam keadaan berdiri loh Bahkan kuda yang berasal dari sumba ini Mampu berlari dengan kecepatan sampai 60 km per jam Wih kenceng ya Eh Pak Lek Warta Mampu berlari dengan kecepatan sampai 60 km per jam Pak Lek Pintekku Lek apa lang? Niki Siki lebih banyak piti kekulau lorok Oh alah lang Lengkau ini Nggak ada kaget uang dua bayaran Nggak ada tambahan ini Nggak ada kaget uang kecepatan sampai 60 km per jam Nggak ada kaget uang dua bayaran Nggak ada kaget uang dua bayaran Wah lukanya harus cepat-cepat diobati nih Untung ada paman warta Pintekmu sudah lagi lorok Nggak ada kaget uang dua bayaran Nggak ada kaget uang dua bayaran Yang berasal dari tanah Arab Tungguan ini menyebar sampai ke berbagai negara Termasuk Indonesia Selain kaya akan nutrisi Tungguan ini juga memiliki manfaat Dari cairan yang keluar dari kulitnya Yaitu getah Hampir mirip dengan pohon jarak Kata paman Getah pohon tin dapat dipakai Untuk mengobati luka gores Sehingga jadi lebih cepat kering Terima kasih ya paman Untung saja Lukanya tidak parah dan cepat diobati Daerah kami terletak di kaki gunung lau Itu sebabnya Tanah di sekitar wilayah ini Terkenal subur dan dijadikan perkebunan sayur mayur Oleh masyarakat Salah satu tumbuhan yang bisa kalian temui Di tempat ini adalah worte Wortel bisa dipanen setelah berumur 4 bulan Setelah itu Tungguan ini bisa dipanen dan dijual dengan harga 2000 rupiah per kilogram Selain sebagai sumber vitamin A Tanaman dengan umbi berwarna jingga ini Juga sering dijadikan pakan satwa Baik daun Baik daun maupun buahnya Baik daun maupun buahnya Baik daun maupun buahnya Apa di lulang Apa di lulang Lih Lih Dada 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 Nah supaya gak berat Kita gunakan tongkat kayu ini saja Ikat dengan kuat di bagian daunnya Supaya wortel tidak berjatuhan Kami tinggal di lingkungan pancot Masuk dalam wilayah kelurahan Kalisoro Kecamatan Tawang Mangu Kabupaten Karanganyar Jawa Tengah Karena udara yang sejuk dan tanah yang subur Hampir seluruh masyarakat di tempat ini Memilih untuk bertani sayur Itulah sebabnya Daerah kami dihiasi perkebunan yang tertata rapi Sebelum sampai ke rumahnya Dandi Lebih baik cuci dulu wortelnya Oh iya Selain mengandung vitamin A Ternyata mengunyah wortel juga ada manfaatnya loh Wortel mentah setelah dibersihkan dapat langsung dimakan Ketika mengunyah sayur berwarna jingga yang cukup keras ini Dapat memelihara gigi kita agar tetap sehat dan kuat Iya bang Loh gue enak Bang Ampin Mangan Buatin kepala wartangke Nah Tahan cukup kese Yuk 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 Enak Nah kalau buah tin punya manfaat yang berbeda teman Enak tak Enak Buah ini tidak mengandung garam, lemak, dan kolesterol tapi memiliki kandungan serat yang sangat tinggi Jadi cocok deh buat Dandi kalau mau cepet langsing Hehehe Enak 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 Teman, orang tua Dandi adalah peternak kelinci. Teman, orang tua Dandi adalah peternak kelinci. Ternak, kelinci-kelinci ini juga memiliki label di bagian depan kandangnya untuk mengetahui waktu kawin dan kelahiran mereka. Oh iya, dalam sehari, seekor kelinci hanya membutuhkan 100 gram bahan makanan, jadi tidak sulit untuk memeliharanya asal kebersihan kandangnya tetap terjaga. Soalnya hewan ini rentan sekali terkena penyakit kalau lingkungannya kotor. Setelah enam bulan dipelihara, kelinci yang sehat dapat dipilih untuk dijadikan indukan. Kemudian ketika bobotnya cukup besar, mereka bisa dijual untuk dijadikan hewan peliharaan. Kalian mau tidak, mintanya sama Dandi saja ya. Ya, jadi itu tadi di Tawang Mangu, letaknya kira-kira satu setengah jam dari kota Surakarta. Yang sudah pernah kesana, Mbak Iren ya, Mbak? Ya, sudah pernah kesana. Waktu itu naik motor atau naik bus, Mbak? Kesana, Mbak? Saya pernah naik mobil dan motor juga naik sendiri. Wah, naik sendiri, Mbak? Iya, wuh. Berani ya, saya tidak berani loh, Mbak. Saya belum pernah, pernah membonceng dengan teman-teman, pernah ya. Tapi hanya membonceng ya, tapi saya tidak berani kalau sendiri. Mbak Iren, sudah ini ya, sebelumnya di mana, di negaranya Mbak Iren, sudah naik motor juga? Gak belum, Bu. Saya baru belajar di Solo. Baru belajar di Solo dan sudah berani ke Tawang Mangu bawa motor sendiri? Iya, Bu. Kalau naik lebih mudah, tetapi kalau turun saya sangat hati-hati. Oh, iya. Karena kalau turun harus ngerim ya? Iya, iya. Remnya harus kuat. Iya, dan harus hati-hati ya, karena jalannya kan berbelok-belok ya, untuk Tawang Mangu. Saya belum berani. Besok saya kalau ini sama Mbak Iren, saya bonceng Mbak Iren aja ya. Boleh, Bu. Boleh. Iya, saya membonceng saja deh. Oke, kita jawab pertanyaannya ya. Nomor satu, Mbak Bertha bisa bantu? Tadi apa, Mbak? Pertanyaannya, Mbak Bertha? Nomor satu. Nomor satu ini tentang hewan. Iya. Jawabnya? Coba baca pertanyaannya dulu, Mbak. Hewan apa saja? Iya. Hewan apa saja? Yes, I just send it with the hewan apa saja. Yang kalian lihat. Hewan apa saja yang kalian lihat. Iya. Apa, Mbak? Apa hewan? Hewan apa saja yang Mbak Bertha tadi lihat. Kuda kuda? Kuda? Apa lagi? Ayam. Ayam, iya. Tadi ayam-ayamnya sakit, ya? Ayamnya sakit, ya? Iya, Bu. Ayamnya sakit. Iya. Terus, apa lagi? He used what method to treat? He used the... Traditional medication. Bu, ada kuda, ada... Ayam. Domba. Oh, iya. Domba ada, ya. Di depan tadi. Betul. Ayam, domba, kuda. Ada lagi tadi di akhir, ya? Di akhir ada satu matang lucu. Kelinci? Iya, kelinci. Ada rabbit? Iya, rabbit. Itu kelinci. Biasanya, Mbak, kalau di Tawangmangu ada sate kelinci. Rabbit sate. Sate kelinci. Tapi, Bu. Mbak, mereka berangkat tentang kambing. Tetapi, saya tidak melihat kambing. I did not see a goat. Ah, itu domba. Kita juga, kalau bilang domba, itu kambing. Oh. Iya. They revert to domba itu, ya. Kambing. Mereka mengatakan itu kambing. Ya. Jadi, both goat dan sheep, itu di sini orang-orang bilang kambing. So, we are not familiar dengan kata domba, even we can, itu ya. Tadi, domba biasanya, it has something to do with thick, apa, bulunya, ya, gitu. But, the wolf, ya. Kalau di sini, semua panggil itu, semua menyebutnya sebagai kambing. Jadi, domba itu kambing, ya. Itu, Mbak. Oke. Ada apa saja tadi? Kuda, domba, ayam, dan kelinci. Kelincinya lucu, ya. Lucu, Mbak, kelinci-nya. Lucu? Apa, lucu Inggrisnya? Funny? Cute? Iya, Bu. Interesting. Iya. Menang. Tapi, mereka, mereka buat sate kelinci, Mbak. So, kasihan, ya. That's really a pity of having rabbit sate. Jadi, ciri khasnya, if you want to eat sate kelinci, kalian bisa ketahuan mau. Mbak Iren, sudah pernah coba sate kelinci, Mbak? Iya, Bu. Pertama kali saya ketawa mau. Dan, waktu itu saya tidak tahu kalau itu kelinci. Sayang sekali. Mbak Iren, pikir apa waktu itu? Sate ayam? Iya, saya pikir ayam biasa. Karena saya suka kelinci. Saya tidak mau makan. Jadi, tidak ada yang memberitahu kalau itu sate kelinci, ya? Iya, Bu. Sama sekali. Iya, aduh. Kasian sekali, ya. Kasian sekali. Sebentar, ini Mbak. Iya, Mbak Bertha. Juga, aku mendengar daging kelinci. Iya. Ini enak. Iya. Karena mereka masak kelinci. Into sate. So, rabbit sate here. Di sini, dagingnya seperti chicken, I think. Rasanya seperti ayam, ya Mbak Iren, ya? I think. Mereka... Ya, Bu. Hampir sama. Ya, hampir sama seperti ayam. Daging ayam, Mbak Bertha. Enak, ya. Tetapi saat saya membayangkan kalau saya tahu itu kelinci, saya kasihan. Ya, Mbak Iren, ya. Tidak mau makan, ya. Kasian. Iya, Bu. Iya. Kasian sekali. Iya, lucu, ya. Mereka, mereka melompat-lompat. Jadi, apa? Kalau bisa, ya lebih baik makan sate ayam saja, ya. Sate ayam atau sate kambing. Sate kambing ada juga, Mbak Iren, enak di Tawang Mangu, ada di pasar itu, ya. Di dekat pasar. Itu ada yang jual sate kambing, enak juga. Pertanyaan nomor dua. Kita lanjutkan, ya. Mbak Iren, bisa bantu pertanyaan nomor dua? Mengapa... Apa tadi? Bisa baca pertanyaannya dulu. Mengapa anak-anak ingin belajar naik kuda? Ya. Mengapa anak-anak ingin belajar naik kuda, ya? Karena mereka ingin menemani penunjung berkuda. Betul, ya. Karena salah satu bisnis di Tawang Mangu adalah menyewakan kuda, ya. Jadi, para turis bisa menunggang kuda. Oleh karena itu, anak-anak, ya. Seusia mereka itu mungkin masih SD, mungkin, ya. Jadi, mereka belajar untuk naik kuda, menunggang kuda, agar bisa menemani turis. Saya sekarang tidak tahu harganya berapa, ya, untuk sekali naik kuda. Tapi saya cukup... Kalau takut tidak, tetapi capek, ya. Harus... Karena posisinya harus... Apa? Mereka bilang posisinya harus tegak, ya. Badannya harus tegak selalu. Terus... Kalau sampai 3 km naik kuda dan tidak terbiasa itu capek, ya. Mbak Irin pernah coba di sana naik kuda? Saya... Saya takut. Takut, ya. Tapi, Pak, sepatutnya ada yang menemani, ya. Tidak, karena saya gemuk, ya. Jadi, kasihan mereka. Tapi, kan, kudanya lebih besar. Mereka bisa bawa dua, ya, paling tidak dua orang atau tiga, tidak boleh sepertinya, ya. Dua. Tapi, kan, pilih kuda yang besar, Mbak. Mbak Irin. Tapi, saya takut juga, Mbak. Ya, takut sih tidak, ya. Tapi, capek, ya. Karena harus konsentrasi, harus fokus. Mungkin ada sedikit takut, ya. Tapi, capek sekali, ya. Harus tegak, harus megang tali, ya. Harus megang talinya, gitu. Mas Bursiam, nomor tiga, Mas Bursiam. Apa? Coba pertanyaannya. Halo, Bu. Iya. Apa yang, apa saja yang kita butuhkan untuk menunggang kuda. Menunggang. Ya, menunggang kuda. Apa? Saya pikir bahan panggaman. Tanaman. Saya pikir instrument. Alat. That's what I used to. Oh, ya. Tapi dia tidak menyebutkan alat, Mas. Ada yang dapat tidak jawabannya. Tapi, it has nothing to do with alat. Ada yang dapat jawabannya? Iya, Mbak Iren. Keberanian. Ya. Keberanian. Bravery. Kita. Ya. Keberanian. Keberanian. Jadi, kata berani, from kata sifat berani, brave, ya. We need bravery to ride a horse, ya. Seperti kayak Mbak Iren tadi. Mbak Iren tidak berani, ya, Mbak? Kalau tidak, kasihan, Mbak Rekam. Kasian kudanya. Tidak berani, kasihan kudanya, ya. Jadi, kalau tidak punya keberanian, ya, biasanya untuk naik, ya. Untuk naik ke kudanya saja, pasti tidak mau, gitu. Jadi, jawabannya keberanian, ya, Mas Bursyam. Ya, we need to be brave untuk menenggang kuda. Mas Zabu, bisa nomor empat, Mas? Apa fungsi pohon tin? Apa, Mas Zabu? Apa fungsi pohon tin? Ya, Bu. Fungsinya pohon tin. Saya menulis bahwa itu obat untuk ayam. iya. Kenapa tadi ayamnya, ya? Ayamnya terluka, ya? Terluka. Jadi, obat untuk ayam agar apa, Mas? Maaf, Bu. Suara memputus-putus. Oh, oke. Ya. Yang lainnya bisa? O, ayamnya tadi diberi obat agar apa, ya? Pohon tin. Jadi, ayamnya terluka, ya. Kemudian, Bapak tersebut memberikan apa? I've got the word. Apa namanya? Batang tanaman tadi, ya. Batang tanamannya tadi. Untuk obat, ya. Untuk obat, agar luka cepat sembuh. Agar luka cepat kering. I think Mbak Berta likes this, ya. Karena, apa, jadi, kalian bisa ambil tanaman ini. Kalian patahkan. Dan there, seperti liquid, ya. Cairan. Dan kalian bisa taruh di luka itu. Dan itu bisa membantu mengeringkan luka. Ya. It can help to dry. ini, ya. Lukanya. Gitu. Ya. Ada pohon tin. Jadi, bisa untuk mengobati kemudian buahnya, buah tin, itu juga bisa dimakan. Ya. Oke. Pertanyaan terakhir, nomor 5. Mbak Kero, bisa bantu nomor 5, menjawab pertanyaan nomor 5? Halo, Mbak Kero. Halo, Mbak Kero. Hai, hai. Mbak Kero. Pertanyaan nomor 5. Saya bantu nomor 5. di chat. Oh, ya. Saya tidak mengobati pertanyaan nomor 5. Ya, saya bacakan ya. Tadi teman-teman, sayuran, sayuran apa yang Bolang ambil bersama teman-teman? Kalian lihat ada sayuran apa ya? Ada yang dapat sayuran apa? Tadi yang mereka ada yang makan. Sayuran apa itu? Sayuran. Mas Zabu dapat jawabannya tidak. Sayuran apa yang mereka makan, yang mereka ambil bersama ya. Tadi mereka panen ya. Harvesting time. Jadi mereka panen, ambil banyak sekali. Sayuran apa itu namanya? Mas Zabu tahu sayuran apa namanya? Ada yang tahu sayuran apa itu? Mas Bursa? Mas Zabu? Ya, Mas Zabu. Apa nama sayuran ya, Mas? Belum yakin, Bu. Belum yakin namanya. Tahu di English word untuk tanaman itu? Saya melepaskan. Saya melepaskan karut. Iya. Apa dalam bahasa Indonesia, Karen? Water. Iya. Loudermaberta. Apa? Lebih keras. Water. Iya, wortel. Wartel. Iya, itu katanya. Iya. Bagaimana cara mengejanya? W-O-R-T-E-L. Ya, wortel. Katanya ini sama seperti bahasa Belanda. I don't know, perhaps we got the word from orang-orang Belanda. Ya, jadi sama seperti bahasa Belanda, itu juga wortel. Exactly the same word. Wortel. Ya. Itu ya. Nah, ini adalah salah satu acara di sini ya. Itu di salah satu stasiun TV. Ada acara seperti ini. Jadi, ada anak-anak kecil yang becoming, they become an adventurer. Ya. Nah, kalau kalian lihat, mereka, kalau kalian dengarkan tadi, mereka tidak berbicara bahasa Indonesia, tetapi bahasa lokal. So, when you are watching this, ya, kalau kalian menonton ini, you might not be surprised kalau di sini ada juga yang berbicara bahasa Jawa. Ya, banyak orang berbicara bahasa Jawa. Mbak Iran mendapatkan itu ya, Mbak, ya? Di sini, teman-teman, ada orang-orang yang berbahasa Jawa, ya. Halo, Mbak Iren. Mbak Iren ada? Di sini? Halo, Ibu. Mbak Iren. Mbak Iren bertemu dengan orang-orang yang berbahasa Jawa, ya, di sini? Ya, Ibu, setiap hari. Semuanya bahasa Jawa. Nah, itu ya. Jadi, teman-teman, sama seperti di bolang ini, mereka berkomunikasi dengan bahasa Jawa, gitu. Mbak Iren, ada sedikit bahasa Jawa yang sudah tahu berarti, ya? Ah, sedikit, Bu. Sedikit? Saya bisa mengerti, tetapi saya tidak bisa. Ah, tidak bisa menjawab, ya? Iya, Bu. Nah, kalau di sini, kalian nanti bisa bahasa Indonesia, bisa bahasa Jawa. Jadi, tadi di video, mereka berbicara bahasa Jawa, dan you do have the subtitle. Ya, subtitle-nya bahasa Indonesia. Tapi, mereka bicara dalam bahasa Jawa. Di sini nanti banyak sekali, gitu, ya. Ini, kalau kalian mau menonton, itu tadi bisa ketik bolang, ya. Bolang, apa, bocah petualang. Biasanya, dia akan pergi ke daerah-daerah di seluruh Indonesia, ya, untuk berbagi cerita, keadaannya seperti apa, gitu. Silahkan nanti kalau ke sini, pasti kalian ketawang mangu, karena tidak jauh dari Surakarta. Dan banyak wortel, ya, tadi mereka bisa. Jadi, ketika kalian ketawang mangu, kalian akan lihat, itu tuh, para petani sedang mengadu wortel, ya. Mereka mencuci wortel, gitu. Nah, kalian bisa, itu juga, langsung makan wortel yang segar. Oke, kita masuk ke materi baru, ya. Ke materi baru, kita akan berbicara tentang imbuhan. Oke, ya. Jadi, akan ada tambahan, kalau kemarin kalian berbicara tentang imbuhan memper, ya. Memper dengan Ibu Amin. Ini saya ada sedikit tambahan juga, masih dengan imbuhan memper. Kita lihat, coba saya share screen saya. Oke, yang mana. Oke, apakah kalian bisa melihat ini? Saya sudah share screennya. Ya, Bu. Ya, terima kasih, Mas Bursyan. Nah, ini ya, kita mau coba dengarkan saya dulu, nanti kita akan ada latihan, ya. Imbuhan memper, ada memper plus ditambah kata benda, noun, ya. Yang kedua, saya akan berbicara juga tentang memper plus kan, ya. Jadi, ada memper, kata benda, kemudian ada memper, di sini biasanya ada kata kerja, ya. Memper, ada di sini kata kerja, mungkin lebih jelas, ya. Kata kerja plus kan. Oh ya, sebentar, sebentar, saya coba berkecil. Ya, jadi ada memper plus kata benda dan memper kata kerja plus kan, gitu. Nah, kita mulai dari yang pertama, ada memper plus kata benda, ya, plus noun. When the base is a noun, a verb has the following meaning, ya. Jadi, ada memper plus benda, membentuk kata kerja, itu bisa memiliki makna memperlakukan, to treat someone or something, ya, menganggap, to consider, atau to make an object as, ya, menjadikan objek, apa gitu. Kita coba kasih contohnya dulu. Not all subjects can be embedded, ya. Bisa digabungkan dengan memper, ya. Jadi, ini memang kita untuk imbuhan-imbuhan harus, harus menghafalkan polanya, ya. Win it, the memorize, dan harus melihat contoh-contohnya. Tidak semua kata benda, kata benda apa, ya, ada person, place, thing, ya. Tidak semuanya bisa ditambahkan memper. Memper kursi tidak ada. Memper meja, although kursi is a noun, meja is a noun, tapi tidak bisa digabungkan dengan memper. Tetapi contoh ini bisa, memper istri, memper budak, memper suami, bisa. Ya, jadi ada memper istri, memper budak, memper suami. Nah, ini maknanya. Maknanya apabila kita menambahkan noun, menambahkan, ya, noun pada imbuhan memper. Ya, memper istri, menjadikan sebagai istri. Misalnya, Mas Bursyam memper istri pacarnya. Jadi, Mas Bursyam menjadikan pacarnya sebagai istri. Betul, Mas Bursyam? Iya, Bu, betul. Betul, jadi Mas Bursyam menjadikan pacarnya, ya, sebagai istri, memper istri. Nah, kalau memper suami, nah ini Mbak Berta misalnya. Mbak Berta menjadikan pacarnya, ya, Mbak Berta memper suami. Siapa nama, nama, nama suaminya Mbak Berta, eh, nama pacarnya Mbak Berta sudah ada pacar? Belum, Bu. Oh, belum. Belum, ya. Yang sudah punya pacar Mbak Iren. Mbak Iren? Sudah punya pacar kan, tadi bilang, ya. Jadi, misalnya kalau sudah serius, ya, sudah serius, mau ke, apa, the following step, ya. Nah, itu Mbak Iren memper suami, tapi biasanya tidak, disini untuk budayanya tidak, ini ya, gak aneh kalau kita memper suami. Biasanya memper istri, ya, suaminya kan yang, yang purpose, proposing, ya, having the proposal adalah laki-laki, ya. Jadi, biasanya mengatakan dia memper istri pacarnya, gitu, ya, walaupun memper suami juga ada, ya. Mungkin ini in some culture, ya, in some culture yang misalnya wanita melamar laki-laki. So, the woman yang ask for proposal, jadi mungkin bisa memper suami. Jadi, menjadikan pacarnya sebagai suami. Memperhamba. Memperhamba. Apa ya hamba itu? Ada yang tahu apa itu hamba? Biasanya ini has something to do with religion, ya. Because the human serves, apa, gives, apa ya, serves, ya, serves to God, gitu. Biasanya, this relation, ya. Jadi, memperhamba. Memperkuda. Ternyata bisa, ya, memperkuda itu. Oh, keliru ini, ya. Memperlakukan sebagai, let's see, ini, menggunakan. Let me get you. Let me get you. Kalau memperkuda, ya. Kalau di sini memperlakukan sebagai kuda, ya. Saya cek dulu di KBBI. Coba. Kuda. Kalian bisa cek di KBBI, ya. Kalau if you're not sure, boleh tidak pakai memper, atau ini, boleh cek. Saya ketik kuda. Ternyata di, oke. Ternyata, oh, oke. Ada, memperkuda ada, ya. Memperlakukan sebagai kuda. For example, ya. For example. Does this happen to you? Has this ever happened to you? Misalnya, Mas Bursyam, ada permainan yang you carry a kid on your back. Pernah enggak, Mas Bursyam? Ya, pernah, Bu. Ya, itu bermain kuda-kudaan. Ya, jadi Mas Bursyam sebagai kuda. Ya. Kita sebut memperkuda. Ya. Jadi, they treat us, the kid treat us like we are a horse. Gitu, ya. Jadi, memperlakukan sebagai kuda, ya. Atau, menaiki sesuatu, tadi menunggangi sesuatu, to ride on something, pretending like this is a horse, ya. Itu memperkuda. Ada bayangan, ya. You got the idea, ya. Memperkuda, ya. Jadi, memperlakukan sebagai kuda. Kita tidak naik kuda, kita naik orang, ya. Tapi, kita anggap itu kuda. Memperalat, ya. Memperalat. Ini juga. Menganggap sebagai alat. Ya, kalau kalian ketik di KBBI, itu alat, kata alat banyak sekali, ya. Memperlakukan sebagai alat, ya. Misalnya, Saya memperalat, jangan saya, ya. Adi memperalat temannya. So, Adi use temannya, menggunakan temannya as a media, as a tool to attract other friends. Misalnya, gitu. Jadi, to use this as a media, to use a person as a tool, ya. Itu namanya memperalat, ya. Biasanya in a negative way. Ya, kalau kalian bilang, dia memperalat. It's like kind of influencing people to do something bad, ya. Menggunakan, ya. Menggunakan dia, menggunakan teman kita sebagai a media to do something. Justly negative, ya. Memperalat. Mempertuhan. Ya, mempertuhan. Menjadikan sebagai Tuhan. Ya. Jadi, Sesuatu yang dianggap sebagai Tuhan. Ya. Mungkin ada orang yang sangat cinta sekali pada suatu, Suatu apa ya. Mencintai sesuatu uang. Ya, misalnya, mencintai uang. Dia sangat mencintai uang. Dan dia menganggap, Dia, Dia, Apa tadi namanya? Mempertuhan. Ya. Jadi, Apa? Admire, adore, money so much. Ya. Itu namanya mempertuhan. It's not God, right? But, You love money so much. And, You think that money can do anything. Ya, this is God. Money is God. Ya. Itu yang bisa mempertuhan. Jadi, Menjadikan sesuatu to make something as a God. Ya. Ini contoh-contohnya kira-kira yang biasanya, In daily life, Itu akan ada kata memperistri. Yang paling banyak digunakan ya. Memperistri, Memperalat, Ya. Dan memperbudak juga sering. Sering kita gunakan. Ya. Biasanya juga kita bisa gunakan seperti ini. TV memperbudak anak-anak sekolah. Sehingga mereka tidak mau belajar. TV memperbudak. Jadi, TV menjadikan anak-anak sebagai budak. TV, Ya. So that they do not want to do anything but watching TV. Itu bisa memperbudak. Ya. Kemudian, Memperalat dan mempertuhan. Oke, Kita lanjutkan dulu ya. Sebelum kita ke latihan. Ini ada memperkan. Memper, Kemudian di sini ada kata kerja. Plus kan. Ya, mbak. Ini sih, bu. Silahkan, mbak. Memperkuda. Ya. Kalau membuat a sentence. Ya. Oh, ya. Dan, If I pick a citizen say, Anak-anak, Naik memperkuda di desa. Does it make sense? Oke. So we need to get this straight. Because memperkuda, You don't ride the real horse. You don't ride the real horse. So, So, For example, My kids, They ride me. Pretending that I am the horse. Ini memperkuda. To treat something, To treat something or someone as a horse. So that you can ride on them. You got the idea? Yes. Ya. So, Create one sentence. We can say, Ya. Anak kecil, Ya. Memperkuda, Ya. Ibu, Ibu saya. Ya. Oke. Ya. Jadi, Anak kecil, Memperkuda, Ya. Anak kecil, Memperkuda, Ibu saya. Jadi, To treat her mom, Like a horse. Ya. Karena, Jadi, Berpura-pura, Berpura-pura, Pretending. Ya. Berpura-pura, Dia naik kuda. So, Not the real horse, Ya. Untuk memperkuda. So, Memperlakukan, To treat, As a horse. Ya, Mas Zabu. Bu, What if I say, Mas Bu, Dan memperkuda, Dengan kopar? Mas Bursyam, Memperkuda? Dengan kopar. Dengan? It makes sense. What's the last one? Kopar. Dengan sopan? Hah? Kopar, Kopar. Luggage. Oh, Luggage, Kopar ya, Kopar. Bisa seperti ini. Mas Bursyam, Memperkuda, You don't need to have dengan. Mas Bursyam, Memperkuda, Koparnya. Memperkuda, Plus the object. Ya. Good, Good example. Atau Mas Zabu, Biasanya naik kopar ya. Mas Zabu, Suka memperkuda kopar? Ya, Kabar-kabar. Ya, Berarti koparnya harus besar ya. Ya. Koparnya harus besar. Ya, Kalau anak-anak, Dengan saya tidak apa-apa ya. Tapi kalau, Ini tadi orangnya besar ya, Harus naik yang besar. Ya, Boleh Mas. Jadi, Tanpa dengan ya. Mas Bursyam, Memperkuda, Koparnya. Ya, Jadi, Seperti naik kuda dengan Kopar. Ya. Contohnya bagus Mas Sinan. Terima kasih. Kita lanjutkan tadi ya. Yang memper. Memperkan sekarang. Nah, Memperkan, Memper, Memper, And verb, Plus kan, Itu memiliki Tiga makna. Ya. Yang pertama, It has something to do with Konsektif. Jadi, To cause like, Ada proses. And then, Nomor dua, Membuat supaya dapat di, So that something can be, So that something can be seen, So that something can be touched, So that something can be drawn, Ya. Membuat supaya, Nanti ada contohnya ya. Membuat supaya dapat di, So that something can be, Apa. Kemudian yang ketiga, Menjadikan sebagai, Tadi sama seperti tadi ya, Menjadikan sebagai istri, Menganggap sebagai istri, Itu fungsinya. Langsung contohnya aja. Mas Bursian, Bisa bantu saya untuk membaca bagian ini? Ya, Bu. Silahkan. Menyatakan, Dari sini, Bu. Ya, ya, Mas. Menyatakan, Kausatif. Ya. Yaitu, Menyebabkan terjadinya sesuatu proses, Ayah mempersatukan keluarga yang sudah terpisah lama. Beliau mempertemukan, Mempelai pria dan wanita, Dalam proses pernikahan itu. Dia mempergunakan sebuah alat, Perkam dalam wawancara itu. Jadi, Kausatif, ya, Menyebabkan terjadinya suatu proses. So, it can cause a process to happen. Ya, to create a process. Proses apa? Ini contohnya mulai ayah. Ini nomor satu, ya. Contoh nomor satu, Saya beri mungkin A, ya. Ayah mempersatukan. Mempersatukan. So, to make one family into one. Mempersatukan. Terpisah. Jadi, ada family yang separated. In a long period of time. Jadi, ada family. Ini dulu family terpisah. Lama. Ayah mempersatukan. So, they can go together again. To mempersatu. Menjadi satu. Ya. Oke. Menyebabkan, Tadi terpisah, Menjadi bersatu. Yang B, Beliau mempertemukan. Mempertemukan. Menjadi bertemu. Mempelai pria dan wanita. Apa dalam bahasa Inggris ya? Mempelai apa? Ada yang tahu? Mempelai. Mempelai pria dan wanita. Apa, Mbak Irene? The groom and the bride. Iya, betul. Bride and groom. Ya. Itu ada mempelai. The bride and the groom. Ya. Mempelai pria dan wanita dalam proses pernikahan itu. Karena biasanya, Kalau ketika menikah, Kita tidak langsung bertemu ya. Jadi, biasanya, Wanita di sini, Laki-laki di sini baru bertemu. Ya. Jadi, beliau. Beliau, masih ingat ya? Beliau itu untuk orang yang Biasanya having higher position than us. Atau older than us. Kita tidak mengatakan dia. Tetapi, kita mengatakan beliau. Oke ya. Lanjut ya. Yang C. Dian mempergunakan Sebuah alat perekam Dalam wawancara itu. Ya. Jadi, Dian mempergunakan. Kalian sudah belajar dengan Bu Amin ini. Kadang kita ada kata yang bisa Kita hanya menggunakan, mempergunakan Atau menggunakan boleh. Ya. Dian mempergunakan sebuah alat perekam. Itu. Dian mempergunakan. Menggunakan sebuah alat perekam. Dalam wawancara itu. Ya. Boleh pakai alat perekam. Nah. Sebentar. Untuk yang kedua. Ini artinya. Coba saya terkecil. Sebentar ya. Ya. Membuat supaya di. Ya. Membuat supaya di. To make something so that it can be. Ya. To make something so that it can be. Nomor satu. Coba A. Tadi ABC ya. Ya. Mbak Kiaro bisa bantu saya untuk membaca ini Mbak. Ini berarti nomor dua ya tadi. Itu bisa. Ya. Tolong Mbak. Mbak Kiaro bisa bantu di depan kelas. Seorang di membedakan suaranya yang medu. Ya. Jadi guru memperlihatkan gambar. Ya. Jadi apa. The picture ya. Can be. Can be. Shown. Ya. Jadi supaya bisa. Dilihat. Ya. So that students can see the picture. Itu kita bisa pakai memperlihatkan. Saya memperlihatkan. Ya. Memperlihatkan buku saya. Ya. I show this so that you can see my book. Ya. Membuat supaya dapat dia agak panjang ya. Nih. Seorang biduan. Biduan itu singer. Ya. Seorang biduan. Kalau kalian cari di kamus bahasa Indonesia. Silahkan ketik coba biduan. Ya. Biduan. Terutama yang diiring musik. Ya. Apa. Using music. Instruments. Biduan. Seorang biduan sedang memperdengarkan suaranya yang berdiri. Do merdu. Very good voice ya. Seorang biduan sedang memperdengarkan suaranya. Suaranya. Supaya dia membuat suaranya dapat didengar oleh orang. Ya. So this is apa. Seperti ada unsur. This is not an accident ya. But you have the intention to do it to other people. Ya. Memperlihatkan. Memperlihatkan. This is not an accident. I have the intention to show this to you. Gitu ya. Itu bisa. Guru memperlihatkan. Agar apa? Supaya. Supaya. Dapat dilihat anak-anak. Supaya. Suaranya dapat didengar. Itu fungsi yang kedua. Nah. Sekarang kita yang ketiga ya. Mbak Iran tolong bantu baca untuk poin ketiga ini mbak. Menjadikan menjadikan sebagai, menganggap sebagai, dia tidak mau memperhambakan diri kepada orang lain, harta, jabatan, atau apapun yang ada di dunia. Iya. Terima kasih. Ini sepertinya saya ganti dulu kata kerja. Karena tidak hanya kata kerja ya. Karena kata benda tadi juga bisa. Di sini kita ada kata benda. Memperhamba. Hamba itu kan kata, dia merupakan kata benda ya. Jadi bisa. Jadi ini saya hapus dulu. Seperti ini. Ya. Ya. Sepertinya sudah. Oke. Ya. Menjadikan sebagai hamba. Ya. Dia tidak mau menghambakan diri pada orang lain, harta, jabatan, dan apapun yang ada di dunia ini. Biasanya hamba itu ala hubungannya dengan God ya. God and us ya. God and saya. Jadi ini saya hamba. Saya hamba Tuhan. Dia tidak mau memperhambakan diri orang lain. Harta, jabatan. Jadi ada orang yang suka sekali tadi dengan uang. Dia memperhambakan diri pada uang. Dia memperhambakan diri pada jabatan. So, my position is everything. It can give me everything. Jadi bisa memberikan saya semuanya. Itu memperhambakan. Ya. Memperhambakan apa yang ada di dunia. Oke. Kita masih punya sedikit waktu untuk latihan. Silahkan siapkan. Caratannya sudah ya. Di sini ada lima soal. Saya ingin teman-teman untuk melengkapi. Saya baca ini ya. Lengkapi kalimat berikut dengan menggunakan kata berimbuan memperkan yang tersedia di dalam kotaknya ini kotak ya. Jadi coba teman-teman lengkapi nih. Siapa yang mau menjawab ini? Saya beri nomor ya. Nomor 1. You have the word in the box already. Kosa katanya sudah ada di dalam kotak itu di cetak tebal. Coba kalian isikan di sini. Ada yang mencoba nomor 1, 2, 3, 4, 5, silahkan. Mungkin saya bisa share linknya sehingga kalian bisa mengisi di sini. Saya masukkan di chat box ya. Saya masukkan di chat box. Yang bisa silahkan. Bisa isi di sini langsung. Ada kata mempersatukan, ada mempertemukan, ada mempertahankan, mempertunjukkan, memperdengarkan. Silahkan lengkapi. Silahkan dilengkapi. Nomor 1 apa ya? Kunjungan ke museum. Kunjungan ke museum dilakukan untuk titik-titik rasa kebangsaan. Nomor 2. Dhani berusaha untuk titik-titik keindahan dan kelestarian lingkungannya. Nomor 3. Pemain sirkus itu titik-titik kemampuannya dalam bermain api. Nomor 4. Paman titik-titik lagu-lagu nasional kepada kami. 5. Rini titik-titik sahabatnya kepada seorang penulis yang terkenal di Surakarta. Ya sudah ada yang mulai mengisi, silahkan. Boleh langsung diketik di situ ya. Berusaha untuk menunggu. Berusaha untuk menunggu. Berusaha untuk menunggu. iya boleh tulis namanya yang sudah menulis boleh tulis nama oke terima kasih iya ayo siapa nomor satu nomor satu masih belum ada yang menjawab ya nomor dua dan tiga empat sudah penutup dan pembuka nomor satu dan lima nomor satu dan lima excuse me ibu iya mbak Carol we have a task iya oh sorry my network is kicking me out iya ini sedang mengerjakan mbak ini sedang mengerjakan tugas what are we supposed to do ibu mbak Carol bisa melihat layar iya bisa nah ini kita memelengkapi kalimat ya melengkapi kalimat jadi to complete a sentence dengan kosa kata yang ada oke ibu iya ini dua tiga empat sudah nomor satu dan lima belum mbak bisa enggak ya nomor satu dan lima ada yang mau coba ya jadi oke mau coba iya mau coba silahkan ini ada iya saya tebalkan lagi ya biar kelihatan oke ini huruf kecil jangan lupa ibu iya mbak Berta nomor nomor satu apa nomor satu kunjungan ke museum itu dilakukan untuk memper memper mempertahankan ya sebenarnya mempertahankan juga bisa tetapi karena mempertahankan sudah digunakan disini mbak so you need to choose another word bisa ya sebenarnya bisa tapi we need to find another word karena sudah dipakai ini sudah ini sudah apalagi yang sudah ini juga sudah apa mbak kira-kira rasa kebangsaan nationality apa ya jadi tinggal dua mempersatukan mempersatukan atau mempertemukan memper 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 satu kan disini iya bisa mempersatukan jadi apa mempersatu to unite ya mempersatukan rasa kebangsaan bisa ya mempersatukan saya tulis disini ya dilakukan untuk mempersatukan mana ini disini ya untuk mempersatukan rasa kebangsaan jadi nomor 5 masih ada ya nomor 5 jawabannya apa apa jawaban untuk nomor 5 memper mempertemukan iya mempertemukan ya mempertemukan ya jadi mempertemukan sehingga sahabatnya dan seorang penulis terkenal di Surakarta bisa bertemu ya ya untuk menutup ya coba kita baca Mbak Bertha bisa bantu baca untuk nomor 1 ya kunjungan ke museum itu dilakukan untuk mempersatukan rasa kebangsaan ya mempersatukan rasa kebangsaan terima kasih Mbak Iran nomor 2 dan nomor 3 ya Tani berusaha untuk mempertahankan keindahan dan kelestarian lingkunannya iya sudah indah sudah lestari harus dimaintain ya Mbak ya harus dipertahankan ya harus di apa namanya kita harus mempertahankan gitu agar bisa apa Mbak survive ya ya maintenance bisa ya untuk mempertahankan saya 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 ya ya to maintain ya jadi to maintain agar tetap indah agar tetap lestari ya apa nomor 3 Mbak Mbak Iran pemain sirkus itu mempertunjukkan kemampuannya dalam bermain api ya pemain sirkus itu mempertunjukkan kemampuannya dalam mempertunjukkan ini harusnya dobel K mempertunjukkan kemampuannya dalam bermain api biasanya kalau pemain sirkus itu ada yang bisa bermain api apinya dia menyembur meniup meniup tongkat dengan sudah ada bensin mungkin ya atau dengan fuel dia sembur ada api dia sembur dengan dengan apa tadi saya bilang kerosene or any fuel yang dan ada apinya gitu oke mas burcam nomor 4 ya bu paman memperdengarkan lagu-lagu nasional kepada kami ya paman memperdengarkan tadi ya memperdengarkan so that it can be heard paman memperdengarkan lagu-lagu nasional kepada kami jadi lagu-lagu nasional dia putarkan agar anak-anak bisa mendengar ya agar lagu-lagu nasionalnya dapat didengar ya lagu-lagu nasional nomor 5 saya mau baca apa bagaimana nggak ada ya mas Nur mas Nur dari mana ini baru datang ya ya ibu dari mana mas saya dari jauh dari UMS soalnya saya harus titip paspor saya ke sana jadi harus langsung ke sana ya tidak bisa dikirim oh jangan dikirim ya berbahaya ya naik naik apa tadi mas halo ya halo ya naik apa tadi naik motor oh naik motor sendiri iya berapa lama ya 30 menit dari UMS soalnya saya ya 30 ya 50 pergi kan datang dan datang oh pulang pergi ya pulang pergi pulang pergi 50 menit ya cepat ya oke mas Nur nanti tolong simak ya kami sedang membicarakan apa yang dibicarakan tadi ya dari awal ya ya bisa ya yuk mas Nur baca nomor 5 mas tolong ya nomor 5 oke Rini mempertemukan sahabatnya kepada seorang penulis terkenal di Surakarta ya jadi mempertemukan jadi jadi bisa bertemu sahabat dan seorang penulis yang belum mengumpulkan PR itu eh Mbak Iren sudah bisa ya Mbak kemarin ada PR menulis surat Mbak Mbak Iren bisa nanti ya jadi menulis surat nanti bisa simak dulu ya kemarin kita ada struktur surat kemudian saya minta teman-teman menulis surat tentang kelas BIPA pilih salah satu teman gitu ya 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 mas Zabu juga belum mengumpulkan Mas Zabu Halo Mas Zabu belum mengumpulkan ya surat surat belum di sabtu saya di dimana Mas Zabu lewat mengirimkannya lewat mana lewat telegram kah kata video bukan video bukan menulis surat menulis surat oh harus dikirim ke Google Classroom yang belum mengumpulkan yang masuk waktu itu yang mengumpulkan yang belum hanya Mas Zabu dan Mbak Carol ini Mbak Carol belum ada Mbak Carol kemarin katanya mau mengumpulkan saya tunggu belum mengumpulkan ya Mas Sinan ya ya aku ya Mbak Carol katanya mau mengumpulkan hari Senin mungkin aku kirim nanti hari ini ya oke ya saya tunggu ya oke ini ada PR nah latihan kalian latihan untuk 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 ini ada susun kata jadi ada kata-kata kalian harus buat menjadi kalimat ya oke nanti saya kirim ke ini ya saya kirim ke grup telegram gitu oke ini kosa katanya ada nah ini saya screenshot ya nanti susun kata sebentar ya oke saya kirim ke telegram ya ini ya nanti kalian bisa gunakan untuk latihan ya saya oke sudah ya oke saya rasa cukup sekian hari ini apakah ada pertanyaan tidak ada pertanyaan tidak ada bu terima kasih ya terima kasih sudah bergabung harus selalu jaga kesehatan yang tidak enak badan mas bursyang semoga lakas sembuh mbak iran juga semoga semakin baik ya harus banyak makan minum dan istirahat gitu terima kasih semuanya selamat melanjutkan belajar lagi ya assalamualaikum sampai jumpa terima kasih bu semua sama-sama ya sampai jumpa selamat menikmati selamat menikmati